Halo adik-adik, hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Rohana. Buku ini ditulis oleh Rahmi Madina dan Eva Yenukman. Buku ini diilustrasikan oleh Fania Rizki Santoso dan dibaca oleh Ayu Wulandini. Buku ini juga bisa kita baca di aplikasi Let's Read. Ayo kita baca bukunya. Ibu berangkat ke acara adat. Rohana diminta menjaga adik-adik. Wah, padahal Rohana ingin membaca buku. Adik-adik sedang asyik bermain. Mungkin Rohana sekarang bisa membaca. Kemarin ayah memberinya buku baru, The Circus. Buku cerita berbahasa Belanda. Namun, bagaimana Rohana bisa membaca? Dia harus mengejar Atna. Ruskan juga harus dibantu. Aduh, bagaimana ini? Masa Rohana harus mengejar Atna lagi? Bagaimana kalau Rohana mengeraskan bacaannya? Ruskan? Rohana lalu kembali membaca keras-keras. Berhasil lagi. Ratna dan Ruskan tertarik dengan cerita yang dibaca Rohana. Rohana menceritakan isi buku dalam bahasa Indonesia. Adik-adik menjadi mengerti ceritanya. Mereka bisa membayangkan isi buku bersama-sama. Sekarang, Rohana bisa membaca sambil menjaga adik-adiknya. Eh, teman-teman lain juga ikut mendengarkan cerita. Head and the... Selesai! Wah, ternyata banyak yang senang dibacakan cerita. Rohana suka ini. Rohana mau membacakan cerita setiap hari. Tentu, teman-teman Rohana juga ingin bisa membaca dan menulis. Rohana bisa mengajari mereka bagaimana dengan orang-orang yang sedang piknik ini. Mungkin mereka mau dibacakan koran berita kecil. Betul, mereka suka. Rohana mau sering-sering membacakan untuk siapa saja. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Daaah! Terima kasih sudah menonton!